Jadi saya mau cerita dulu di kemarin, minggu kemarin sih tepatnya Halo, selamat pagi siang sore malam teman-teman channel Wiro Sasono Kali ini saya akan membahas sesuatu yang diluar dari kajian seni dan juga diluar dari mikir buku seni atau ngomongin buku seni Kalau kalian pengen lihat isi channel saya silahkan untuk scroll di bawah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan juga like Karena itu akan membuat saya biar dimonetasi Pandemi membuat semuanya itu menjadi tidak pasti termasuk dosen-dosennya Perkenalkan dulu, nama saya Nggak Kusumadawami Saya merupakan pengajar di Universitas Indra Prasta PGRI Tapi posisi sekarang lagi belajar di isi Yogyakarta Untuk menangkatkan kualifikasi sesuai dengan permintaan dari Surat Kemendikbud Untuk meningkatkan kualitas dari dosen melalui pengajaran atau melalui sekolah kembali atau melalui pelatihan Jadi saya mau cerita dulu di kemarin, minggu kemarin sih tepatnya Jadi awalnya itu adalah bagi teman-teman yang sudah jadi dosen Kemudian juga sudah memenuhi jabatan fungsionalnya Kemudian juga memenuhi masa kerjanya Itu biasanya akan diajukan untuk sertifikasi atau mendapatkan sertifikat profesional Itu kayak profesional pekerjaan kalian atau pekerjaan teman-teman dosen itu bekerja itu seperti apa Nah uniknya di tahun-tahun pandemi ini Itu dari pertama kali saya ikut sertifikasi Nggak lolos Karena dimasukin kemudian Seminggu kemudian harus Apa namanya Harus mengumpulkan semua berkas Dan ya saya menggunakan berkas apa adanya Dan saat itu juga nilai bahasa Inggris saya kurang banget Karena itu hanya digunakan untuk dulu masuk S2 gitu kan Waktu dulu banget gitu Dan itu bisa masuk untuk syarat Akhirnya saya masukkan dan tidak diterima oleh sistem Oke baiklah tidak lulus Tahap pertama Berikutnya Di tahun 2020 Ya 2020 Itu saya sempat juga untuk masuk ke sertifikasi lagi Atau calon serdos Sertifikasi dosen Hanya saja ketika itu Saya melengkapi semua berkas Termasuk ikut tes gitu Dengan waktunya sangat singkat Mempersiapkan nggak ada belajarnya sama sekali Dan tiba-tiba harus sertifikasi dan lain sebagainya Kalau itu Satu tim Jadi teman-teman di jurusan itu Mengebentuk tim untuk saling bekerja sama Saling mengingatkan Saling memberi semangat Memberi informasi terutama Dengan sistem Di WA Group Kemudian Cari-cari info gitu kan Yang ada intens ini dimana Yang ini bisa dianggap Yang ini tidak bisa dianggap Dan lain sebagainya Dan Satu tim itu Alhamdulillah lolos semua Jadi Kelompok yang tidak formal ini Akhirnya Lolos semua Dan ini menjadi Kebanggaan Lolos di Tahap pertama Jadi Serdos di tahun 2019 Akhir dan 2020 Awal itu adalah Syarat yang paling sulit untuk dikejar Itu adalah TKBI dan TKDA Atau Tes kemampuan bahasa Inggris Dan tes kemampuan dasar TKDA itu apa ya TKDA itu akademik Oke kita akan lihat dulu Apa namanya Paparannya Dasarnya dulu Jadi Yang Dinamakan Serdos Serdos merupakan Sertifikasi dosen Pemberian sertifikat untuk Pendidik Sertifikasi dosen Pertujuan untuk Menilai profesionalisme Kemudian menilai profesi Kemudian Meningkatkan proses Hasil pendidikan Dan mempercepat Terwujudnya Tujuan pendidikan nasional Ini kayaknya Ambigu Dan perlu Penuh dengan paradoksial Nah Kabar Baiknya untuk orang-orang Yang sertifikasi Di atas tahun 2017 Itu semua berbasis online Termasuk Dua tahun terakhir Yang mana Dua tahun terakhir ini Banyak terjadi Apa ya Terjadi perubahan Yang signifikan Kemudian Kejar-kejarannya Itu gak jelas Gak jelas Dalam artian Tidak ada persiapan sebelumnya Dan biasanya Waktunya mepet Dan ketika kemarin Ketemu dengan Asesor Karena BKD Atau Eh sosialisasi Serdosian 2021 Ini mengharuskan Untuk BKD Maka Saya ketemu dengan Aksesor Dan asesor cerita Bahwa setiap Serdos emang seperti itu Serba dadakan Nah ini yang perlu Diberhatikan Untuk teman-teman Yang ingin Sertifikasi dosen Oke Tadi yang namanya Tadi yang namanya Untuk sertifikasi dosen itu Sebenarnya ada beberapa poin Penting Yang harus dikejar Ketika ingin sertifikasi Yang pertama adalah Kemampuan bahasa inggris Kemudian Ini yang tadi saya bilang TKDA Itu Tes potensi akademik TPA Gitu kan Nanti daftar Siapa penyelenggaranya Kalian bisa lihat Setelah Saya akan Selesaikan ini dulu Dan yang terpenting Tidak kalah penting Adalah publikasi ilmiah Nah Sayangnya Di tahun 2020 Ketika saya ikut Sertifikasi dosen Yang kedua Dan saya lolos Gitu kan Di tahap Persepsional Itu Untuk masuk Tahap deskripsi diri Itu Tidak lolos Karena kuota Jadi Dikarenakan pandemi Jadi yang diambil Untuk yang masuk Ke deskripsi diri itu Tidak banyak kok Tidak sampai hitungan Sepuluh kok Kalau tidak salah Saya lupa di kampus saya Mungkin Teman-teman yang lain juga sama Nah Kita belajar dulu Istilah-istilahnya dulu Nah Kenapa tadi ada Ada serdos Itu Kepanjang dari Sertifikasi dosen Kemudian Dosen yang ditetapkan Menjadi DYS Dosen yang Disertifikasi DYS ini merupakan Singkatan yang biasa Digunakan D4 ini merupakan Istilah dari 2020 Itu Jadi kalau Kalau udah D3 Itu D-nya ada banyak kok D3 itu Kalau tidak salah Berkasnya lengkap Apa aja berkasnya Yang terpenting adalah Pengajaran Melakukan pengajaran Melakukan penelitian Melakukan pengabdian Itu Kalau itu lengkap Kemudian ada Tes bahasa inggris Tes TKDA-nya Itu Akan masuk Ke Penilaian Persepsional Ini penilaian Dari Teman sejawat Mahasiswa Kemudian Dari Diri sendiri Dan penilaian Empirik Penilaian Gabungan Atau biasa Disebut sebagai NGB Istilahnya Tetapi Nanti itu Akan digunakan Atau itu Akan berbalik Polanya Dengan yang 2021 Karena 2021 Ini Unik Peraturannya Berubah Drastis Berbeda Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Nah Bisa Dilihat Sejak 2019 Itu Jadi Ada D1 D3 D4 Dan D5 Tadi yang Sudah saya Jelaskan D1 Ini adalah Syarat Dasarnya Kemudian D3 Ini adalah Syarat Yang TKBI Dan TKDA Kemudian Ada D4 D4 Ini adalah Penilaian Persepsional Itu yang Dari teman Sejawat Kemudian Teman-teman Yang lain Dan Terakhir Adalah D5 Ini adalah Tahap Penentuan Atau Tes Deskripsi Diri Deskripsi 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 Terima kasih.